Indonesia harus berkaca kepada Malaysia Pesatnya pertumbuhan Malaysia di berbagai bidang Menunjukkan keberhasilan Malaysia Dalam mengukir citranya di tingkat global Kok bisa begitu ya guys Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk jumpa lagi dengan saya guys Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala merobahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya Rabbul Alamin Alright guys Sekali ini kita akan reaksi sebuah video Yang dirikas oleh teman-teman sekalian di Instagram guys Indonesia harus berkaca kepada Malaysia Kok bisa begitu ya guys Siap Apanya yang harus berkaca ini guys ya Nah saya penasaran Tidak apa-apa lama-lama Jom kita simak videonya guys Let's go Halo Sharon Lovers Halo Malaysia tampaknya selalu menjadi perpincangan hangat Bagi warga Indonesia Apalagi negara ini selalu dianggap Sebagai pencuri kebudayaan Indonesia Merebut wilayah Indonesia Dan bahkan pernah menjadi penyebab Indonesia Keluar dari PBB Ini disini tajunya adalah Indonesia harus berkaca dari Malaysia Negeri ciran Begitulah julukan bagi negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata jiran bermakna bersebelahan atau di sekitar Sementara itu kata Malaysia secara harfiah terdiri dari dua kata Yaitu Malai dan Asia Kata Malai merujuk pada suku bangsa Melayu Yang merupakan salah satu kelompok etnis utama di Malaysia Sedangkan kata Asia mengacu pada lokasinya yang terletak di wilayah Asia Tenggara Malaysia dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat Bahkan negara ini berhasil membangun menara kembar Petronas Yang merupakan bangunan kembar tertinggi di dunia Menara Petronas memiliki tinggi mencapai 451,9 meter dengan 88 lantai Uniknya menara ini memiliki jembatan penghubung antar gedung kembarnya Selain itu Malaysia juga memiliki bundaran jalan terbesar di dunia Yaitu bundaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Persia Yang terletak di Putrajaya dengan diameter sebesar 3,5 km Kendati mayoritas penduduknya beragama Islam Namun negara ini juga memiliki destinasi populer berupa kuil Hindu yang bernama Batu Chaves Menariknya kuil ini terdapat sebuah patung raksasa Dewa Murugan setinggi kurang lebih 40 meter Kehebatan Malaysia juga ditunjukkan pada industri otomotifnya Yang menjadi satu-satunya perusahaan pionir mobil di Asia Tenggara Yaitu Proton dan Pero II Bahkan pada tahun 2002, industri mobil Proton telah mengantarkan Malaysia menjadi negara ke-11 di dunia Yang mampu merancang dan memproduksi mobil sepenuhnya dari awal Meskipun pesona Malaysia sangat menakjubkan Namun negara ini ternyata masih menerapkan hukum cambuk layaknya Provinsi Aceh Indonesia Hukuman ini diterapkan bagi pelanggar syariah di bawah undang-undang Islam Dan dapat diberlakukan terhadap pelanggaran tertentu yang melanggar moral atau keagamaan Pesatnya pertumbuhan Malaysia di berbagai bidang menunjukkan keberhasilan Malaysia dalam mengungkir citranya di tingkat global Meski demikian, sejarah berdirinya Malaysia di masa lalu juga mewarnai kegemilangan negeri ciran ini Menurut berbagai sumber, bahwa penduduk asli peribumi Malaysia telah mendiami wilayah ini sejak 5.000 tahun yang lalu Yang dikenal dengan sebutan orang asl, orang penang, dan orang rumus Kemudian pada tahun 1400 Masehi, didirikanlah Kesultanan Melayu Melaka Yang biasa disebut dengan Melaka yang menjadi cikal bakal Malaysia Pada zaman kejayaannya, wilayah Kesultanan ini menguasai sebagian besar kawasan semenanjung serta pantai timur Sumatera Indonesia Wilayah Kesultanan tersebut merupakan wilayah yang strategis karena berada di titik pertemuan antara Asia Timur dengan Asia Barat Sehingga dimanfaatkan sebagai pusat perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara Kegiatan perdagangan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyebarkan agama Islam di Melaka Bahkan Raja Melaka juga memeluk agama Islam yang membuat penyebarannya semakin cepat Kejayaan Kesultanan Melayu Melaka sangat berarti bagi tanah Melayu Hal ini karena pembangunan negerinya telah berhasil memajukan sosial ekonominya Meski demikian, kemajuan Melaka malah membuat wilayah tersebut diperbutkan berbagai negara penjajah Letaknya yang strategis membuat wilayah ini berhasil menarik perhatian berbagai negara Yang kemudian diperbutkan oleh para penjajah barat Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis yang menjadi awal mula penjajahan di tanah Melayu Setelah itu pada tahun 1641, tanah Melayu berpindah tangan dari yang semula dikuasai Portugis Berhasil direbut oleh Belanda yang saat itu juga telah menguasai Indonesia Kolonialisme terus bergulir Hingga akhirnya pada tahun 1824, kawasan ini berpindah tangan ke Inggris melalui Perjanjian London 1824 Perjanjian berisi kesepakatan antara Inggris dan Belanda untuk membatasi pengaruhnya di Asia Tenggara Singkatnya dalam perjanjian tersebut menegaskan bahwa Inggris menguasai Singapura dan semenanjung Malaysia Sedangkan Belanda menguasai Indonesia Pada era kolonialisme Inggris, tampaknya Inggris terlalu mencampuri setiap urusan di tanah Melayu Yang membuat rakyat tanah Melayu menderita Hal itu menimbulkan kemarahan hingga terjadilah pemberontakan di berbagai tempat untuk mengusir Inggris Terlepas dari bentuk politiknya, pemerintahan Inggris nampaknya berhasil membawa perubahan besar secara sosial dan ekonomi Dampak positif tersebut membuat pemerintahan Inggris akhirnya mendapatkan perdamaian dan keamanan Di Malaya, para Sultan Melayu tetap mempertahankan status simbolis mereka di puncak sistem sosial aristokrat Meskipun mereka kehilangan sebagian otoritas politik dan independensinya Banyak pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama kekuasaan otoritas Inggris di Malaya Otoritas Inggris membangun infrastruktur transportasi di mana jaringan kereta api dan jalan raya Menghubungkan pertambangan timah dengan pantai Selain itu, fasilitas pelabuhan juga ditingkatkan untuk memfasilitasi perdagangan sumber daya alam Perkembangan tersebut mendorong pertumbuhan industri timah dan hasil perkembunan untuk memenuhi permintaan dunia Tidak hanya berorientasi di sektor bisnis, pemerintah Inggris juga meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat Dan memfasilitasi pendirian sekolah negeri Melayu dan sekolah misi Kristen Sedangkan orang Tionghoa harus membangun sekolahnya sendiri Kekuasaan otoritas Inggris telah berhasil membangun berbagai sektor dalam memajukan tanah Melayu Namun kondisi tersebut segera berbalik arah ketika meletusnya Perang Dunia II Terutama saat Jepang mulai menduduki kawasan Asia Tenggara, terutama kawasan tanah Melayu Pada bulan Desember 1941, Jepang mulai menginvasi Malaya setelah menyerang Pearl Harbor dan Manila Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki semenanjung Malaysia, Singapura, dan Kalimantan selama Perang Dunia II Selama diduduki Jepang, perekonomian mereka terganggu Dan ketegangan komunal semakin buruk ketika reaksi masyarakat Melayu dan Tionghoa berbeda terhadap pemerintahan Jepang Kerilyawan prokomunis yang sebagian besar berasal dari Tiongkok melakukan perlawanan di Malaya Dan pemerontakan singkat yang dipimpin Tiongkok juga meletus di Kalimantan Utara Pertempuran melawan Jepang akhirnya berakhir pada bulan Agustus 1945 Ketika Jepang menyatakan menyerah dalam Perang Dunia II pasca serangan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki Kendati demikian, menyerahnya Jepang tidak menandai berakhirnya penderitaan Malaya Hal ini dikarenakan pasca Perang Dunia II, Inggris kembali menguasai Malaya Setelah Perang Dunia II berakhir dan Jepang meninggalkan Tanah Melayu Inggris pun mulai kembali untuk menguasai Tanah Melayu Namun saat itu rakyat Tanah Melayu sudah muak dengan Inggris Sehingga mereka berjuang keras untuk menuju kemerdekaan Berbekal kemampuan Galileanya melawan Jepang Akhirnya muncul pemerontakan komunis melawat pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1948 Pemerontakan ini dilakukan oleh Partai Komunis Malaya Yang mayoritas terdiri dari orang Tionghoa ini terjadi selama lebih dari satu dekade Dan memainkan peran penting dalam dinamika politik dan keamanan di Malaya Pada tahun 1952, Tunku Abdul Rahman Putra Alhajj membangkitkan semangat perjuangan rakyat Malaya Dengan membentuk Partai Aliansi Tunku mulai membuka mata Inggris untuk membebaskan rakyat Malaya memerintah negaranya sendiri Persatuan antara tiga ras utama, yaitu Melayu, Cina, dan India Telah membuahkan hasil ketika Perjanjian London yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 1956 Telah mencapai kesepakatan bahwa Federasi Malaya akan merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 Kemudian pada tanggal 27 Mei 1961 Tunku mengusulkan penggabungan lima koloni Yaitu Federasi Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei Darussalam Untuk membentuk negara baru bernama Federasi Malaysia Pada tanggal 9 Juli 1963 Perwakilan pemerintah Inggris beserta empat koloni selain Brunei Darussalam Secara resmi mementuk negara baru bernama Federasi Malaysia Tercapai pada tanggal 16 September 1963 Kendati demikian, Singapura akhirnya keluar dari Federasi Malaysia pada tahun 1965 Perjuangan Malaysia memiliki sejarah yang panjang Hingga akhirnya negara ini mendapatkan kemerdekaan dari Inggris Malaysia yang kita kenal sekarang merupakan anggota pesemakmuran Inggris Sehingga negara ini banyak bekerja sama dengan Inggris Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 Dengan ibu kota di Kuala Lumpur Malaysia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Federal Monarki Konstitusional Yang berkonsep Parlemen Westminster Inggris Sistem birokrasi yang diterapkan di Malaysia adalah Sistem raja berperlembagaan Yaitu yang dipertuan agung atau raja yang bertindak sebagai kepala negara Sedangkan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan Saat ini Raja Malaysia adalah Sultan Ibrahim Sebagai yang dipertuan agung ke-17 Sedangkan Perdana Menteri dijabat oleh Anwar Ibrahim Menurut situs World The Matters Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2023 Mencapai 34.308.525 jiwa Dari jumlah penduduk tersebut Terdapat beberapa suku yang mendiami Malaysia Yaitu 57,3% Melayu 22,9% Tionghoa 12,4% Kelompok Peribumi 6,8% India Dan 0,8% Suku lainnya Sementara itu Terdapat beberapa agama yang dianud yaitu 63,5% Islam 18,7% Buddha 9,1% Kekristenan 6,1% Hindu Dan 2,7% Kepercayaan lainnya Meski memiliki beragam etnis Negara ini hanya memiliki satu bahasa resmi Sebagai bahasa persatuan Yaitu bahasa Melayu Kendati demikian Masyarakat Malaysia Cukup fasi berbicara menggunakan bahasa Inggris Karena dulunya negara ini pernah dijajah Inggris Bahkan tak jarang masyarakat Malaysia Memadukan bahasa Melayu Dengan bahasa Inggris Dalam berinteraksi kesehariannya Dalam transaksinya Malaysia memiliki mata uang resmi Yaitu ringgit yang dikodekan dengan MYR Bila dikonversikan dalam rupiah Maka 1 ringgit Malaysia Sama dengan 3.309 rupiah Indonesia Tercatat PDB Malaysia pada tahun 2021 Mencapai 11.109 USD Yang lebih tinggi dari Indonesia Yang hanya 4.332 USD Malaysia memiliki bendera nasional Yang disebut dengan jalur gemilang Yang terdiri dari 4 warna utama Warna merah putih sebanyak 13 garis Melambangkan jumlah negara bagian di Malaysia Warna biru melambangkan perbaduan rakyat Malaysia Warna kuning merupakan warna tertinggi Atau warna para raja Sementara bulan sabit melambangkan Islam Sebagai agama resmi Malaysia Bintang menggambarkan harapan Malaysia Bisa berprestasi cemerlang Dan dikenal ke seluruh dunia Selain itu Malaysia memiliki lambang negara Yang disebut dengan jata negara Yang terdiri dari perisai Yang ditopang 2 harimau Di atas perisai terdapat bintang Dan bulan sabit berwarna kuning Di bawahnya terdapat pita dengan semboyannya Bersekutu bertambah mutu Malaysia terletak di daerah Ekuator Sehingga negara ini memiliki musim Yang kurang lebih sama dengan musim di Indonesia Letak geografis tersebut Membuat ritme pergantian antar musimnya Juga dipengaruhi oleh monsoon barat Dan monsoon timur Secara geografis Malaysia terletak di daerah Ekuator Sehingga negara ini Memiliki iklim hutan hujan tropis Wilayahnya yang terletak Di dekat katulistiwa Membuat iklim Malaysia Dikategorikan sebagai katulistiwa Yang panas dan lembab Sepanjang tahun Kenerti demikian Malaysia menjadi salah satu negara Yang rawan terkena efek El Nino Yang dapat mempengaruhi iklimnya Perubahan iklim akibat El Nino Berpengaruh signifikan Terhadap peningkatan permukaan air laut Resiko banjir hingga kekeringan Wilayah Malaysia yang luas Tentunya menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpa Sejak zaman dahulu hingga sekarang Komoditas sumber daya alamnya Masih menjadi salah satu sumber pendapatan utama Negeri jiran ini Perekonomian Malaysia telah bertransformasi Sejak tahun 1970 Dari yang mulanya bertumpu pada ekspor bahan mentah Berubah menjadi perekonomian yang kuat Terdiversifikasi Dan bertumbuh signifikan di kawasan Asia Tenggara Perekonomian Malaysia Sebagian besar ditopang oleh sumber daya alamnya Yang berasal dari sektor pertanian Kehutanan Dan pertambangan Di sektor pertanian Malaysia dikenal sebagai salah satu Pengekspor terbesar karet alam dan minyak sawit Yang menjadi pembangkit utama perdagangan internasionalnya Sementara itu Sejumlah wilayah yang subtansial Digunakan sebagai hutan produksi Dan upaya penghutanan kembali terhadap lahan hutan Sudah dilakukan Sementara itu Di sektor pertambangannya Terdapat timah dan minyak bumi Yang menjadi sumber daya mineral utama Yang menyokong perekonomian Malaysia Bahkan Malaysia pernah menjadi penghasil timah terbesar di dunia Hingga merosotnya pasar timah pada tahun 1980-an Saat ini sumber daya mineral Malaysia Yang masih banyak tersedia adalah minyak bumi dan gas alam Yang letak pertambangannya di lepas pantai Selain sumber daya alamnya yang melimpah Pemerintah Malaysia juga memberikan kesempatan kerja Bagi banyak rakyatnya Pemerintah juga aktif dalam menarik minat perusahaan asing Untuk membuka lapangan pekerjaan di Malaysia Pemerintah menawarkan berbagai kerjasama menarik Untuk perusahaan asing Berupa keunggulan komparatif dari tenaga kerja yang murah Infrastruktur yang berkembang Stabilitas politik Dan nilai mata uang yang stabil Keunggulan tersebut telah terbukti Berhasil menarik minat berbagai investor asing Terutama dari Jepang dan Taiwan Selain itu kebijakan ekonomi juga telah mendorong Sektor swasta untuk berperan aktif Dalam proses restrukturisasi Langkah nyata yang dilakukan Malaysia Untuk mewujudkan hal tersebut adalah Dengan melakukan privatisasi berbagai kegiatan sektor publik Seperti perusahaan kereta api Produsen mobil Maskapai penerbangan Telekomunikasi Dan elektronik Alright guys dan selesai videonya Dan itulah tadi ya guys ya Kita kena bercermin kepada Malaysia Ataupun berkaca daripada Malaysia guys Wajah baru Malaysia Dan kemajuan negeri jiran ini Memang patut kita akui ya guys ya Bagaimana pembangunannya Ya guys banyak bangunan-bangunan yang tinggi Pencakar-pencakar langitnya gitu kan Ya negara-negara maju lah ini Juga banyak pencakar-pencakar langitnya Seperti itu ya guys Itu menandakan bahwasannya negeri jiran Ya tetangga kita ini adalah Negara yang maju Seperti itu ya Kami Melayu Indonesia Bersaudara dengan Melayu di Malaysia Bersyukurlah rakyat Malaysia Masih diberikan keberkahan oleh Allah SWT ya Mari kita maju bersama di serantau ini Tanpa punya rasa benci atas kemajuan negara lain Semua negara punya potensi untuk memajukan negaranya Yap betul sekali Walah Malaysia lagi Biarin aja nih Malaysia tumbuh berkembang maju Jangan diusik Kita urusin negara kita sendiri Intinya adalah disini kita ya guys ya Ketika menonton seperti ini Untuk lebih maju lagi Kita ya guys ya Untuk lebih belajar lagi Bahasanya di negara jiran kita yang lebih kecil daripada kita saja Itu bisa maju seperti itu Apalagi kita yang besar Kita harus bisa Ya juga menguasai nantinya ya guys ya Alhamdulillah Malaysia Ya kita orang Malaysia Tumpang gembira Kalau di Indonesia maju Betul Sama-sama gembira ya guys ya Kita yang di Indonesia Melihat negara Malaysia maju Dengan apa Nah pembangunannya Itu kita juga bahagia gitu guys ya Karena negara serumput kita Itu Mengalami kemajuan yang sangat pesat juga EG siap Nah kita juga tidak ada masalah Katanya disini Tapi mental harus juga Maju juga EG siap Kalau selalu menghujat Membenci Turun temurun Tidak ada hasil Kan sahabat Sampai bila kita harus membenci Itu lagi siap Ini namanya netizen yang Paling benar Jadi disini komennya adalah Mengajak kita Supaya tidak saling membenci Tidak saling menghujat Seperti itu Kalau kita Menurunkan Ataupun mewariskan Dari dulu sampai sekarang Seperti itu Ya terus kita mau jadi apa Gitu guys ya Nah gitu ya guys ya Oke Itu dulu videonya guys Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan penambah puasan bagi kita semua Terima kasih admin juga Daripada Serion infotainment Jangan lupa like share Subscribe linknya Di deskripsi Kalau teman-teman semua Mau nonton full videonya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih